Assalamualaikum Wr. Wb Apa kabar semuanya Sobat? Mudah-mudahan keadanya dalam keadaan sehat walafiat dalam kondisi baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Jumpa Hamzah Apakah Sobat salah satu diantara penggemar film atau mungkin penggemar serial TV Tentu kalau Sobat pernah menyaksikan betapa indahnya masa kecil kita dulu tepatnya di tahun 90-an tentu sudah tidak familiar lagi dengan beberapa acara-acara televisi ataupun serial-serial televisi yang tentunya kalau kita lihat dibandingkan dengan serial TV di zaman sekarang di era milenial tentu lebih berbobot dalam tanda kutip tayangan-tayangan yang berkualitas kemudian yang mendidik, yang mengedukasi lebih banyak tayangan-tayangan di zaman dahulu tepatnya di dekade 90-an bahkan di 2000-an awal juga masih bertahan acara-acara TV seperti itu keadaan-keadaan yang seperti itu atau fenomenologi yang semacam ini tentunya sangat meresahkan karena biar bagaimanapun banyak sekali tayangan-tayangan yang tentunya khusus orang dewasa tapi nyatanya ditonton oleh anak kecil tentunya hal ini sangat mengkhawatirkan kalau dibiarkan secara terus-menerus karena semakin ke sini era teknologi, era digital semakin berkembang tidak bisa dibendung lagi berbeda dengan zaman dahulu di mana beberapa stasiun televisi itu masih sangat minim, masih sangat sedikit itu pun acaranya masih sangat terbatas tetapi acara-acara pada zaman dahulu walaupun terbatas itu mengandung edukasi yang sangat bernilai apalagi dulu ada program-program kuis ataupun beberapa film-film kartun yang tentunya segmentasinya mengarah kepada anak kecil tepat sasaran tapi seiring dengan berjalannya waktu coba deh kita analisis TV-TV swasta di Indonesia terutama itu banyak sekali yang tentunya tidak memberikan edukasi kepada masyarakatnya lebih banyak tayangan-tayangan alay, sinetron, gak jelas dan segala macamnya jadi pertanyaannya apakah televisi di Indonesia saat ini sudah tidak mendidik lagi ini yang akan kita coba kaji pada episode kali ini kita nonton TV jangan lupa putar dulu intronya Bagi Anda yang tentunya pernah lahir di dekade 90 ataupun bahkan dekade 80-an tentu masa-masa kecil Anda pasti sangat berbahagia dengan kata lain acara-acara TV di zaman dahulu tahun 90-an akhir hingga menjelang 2000-an awal itu sangat-sangat bervariasi dan walaupun bervariasi itu segmentasinya ada di berbagai macam kalangan mulai dari anak-anak, remaja, hingga dewasa bahkan politik juga ada di situ tetapi poin pentingnya dalam acara pertelevisian adalah untuk informasi kan begitu jadi sebetulnya TV itu kan digunakan untuk sebagai media informasi kemudian menyebarkan informasi yang bermanfaat kepada masyarakat edukasi dan juga ada nilai-nilai yang terkandung di dalamnya begitu kan sebetulnya tujuan dari adanya media televisi dimana secara pengelompokan televisi ini masuk dalam dunia masa tentu perkembangan televisi sangat-sangat signifikan mulai dari hitam putih kemudian warna kemudian TV LCD dan sekarang TV digital ya yang tentunya memakai set of box dan segala macam jadi acara-acara TV di zaman sekarang ini kalau kita analisis itu banyak sekali hal-hal yang tentunya ya menurut saya anfaedah banget coba deh anda analisis ya misalkan dulu acara-acara seperti sinetron itu memang ada dulu tapi sekarang acara sinetron itu udah udah makin banyak dan itu menggambarkan gimana ya gak enak yang mau bicara nih jadi sinetron-sinetron zaman sekarang itu konotasinya gak jelas mau kemana ya memang segmentasinya adalah anak muda tetapi memang nilai-nilai yang terkandung dari dalam sinetron tersebut apa kalau sinetron zaman dulu mungkin seperti keluarga Cemara itu kan sangat mengedukasi ya sinetron memang ada karena sinetron itu kan sinema elektronik kalau singkatannya jadi seperti zaman dulu itu kan ada yang namanya Pustekom Pustekom itu kepanjangan dari pusat teknologi kebudayaan dan komunikasi dimana Pustekom itu sendiri merupakan sebuah program di zaman era Orde Baru yang tentunya mengkaji sebuah kebudayaan kemudian komunikasi dan informasi yang tentunya ditayangkan di salah satu TV milik swasta pada waktu itu yang bernama TPI atau Televisi Pendidikan Indonesia dimana pada waktu itu TV di Indonesia masih sangat terbatas ya ada TV RI kemudian ada SCTV dan ada TPI jadi ketiga stasiun TV tersebut memang segmentasinya berbeda dimana kalau TV RI itu memang khusus news untuk televisi Republik Indonesia kemudian kalau TPI itu memang khusus kepada pendidikan dan kalau RCTI itu memang khusus drama-drama dan film-film dari luar negeri kalau SCTV memang khusus untuk sinetron pada waktu itu ya kalau nggak salah silakan Anda ingat-ingat lagi tapi memang seperti itulah acara-acara atau stasiun TV di zaman dulu tetapi walaupun terbatas acara-acara TV sejaman dulu itu jauh lebih berbobot daripada acara zaman sekarang bayangin aja sinetron-sinetron seperti bertemakan azab atau bertemakan hal-hal yang berbau infotainment itu sekarang udah nggak bisa dibendung lagi terus pertanyaannya ya manfaatnya apa kepada masyarakat infotainment atau kuis-kuis di zaman dulu itu beda dengan zaman sekarang ya dulu ada kuis yang sangat fenomenal ada kata berkait ada who wants to be a millionaire ada kuis taktik boom itu adalah kuis yang sangat-sangat membantu kita untuk menambah wawasan atau acara-acara di TPI itu banyak sekali mengkaji hal-hal pelajaran ya di sekolah tetapi saat ini sedikit acara seperti itu mungkin hanya laptop si Unyil atau si Otan hanya itu saja tapi zaman dulu banyak apalagi kalau hari minggu udah jangan diganggu itu yang anak kecil dulu ya dari jam 6 pagi sampai jam 1 siang itu pun masih diganti acara tinju sama orang tuanya jadi betapa betapa berkualitasnya acara TV zaman dulu apalagi di zaman sekarang itu iklan-iklannya udah pada banyak tuh sinetron-sinetronnya udah pada banyak dan tentunya infotainment pun sekarang itu lebih mengarah kepada gosip semua beda sama yang dulu acara-acara pencarian bakat ajang-ajang pencarian bakat juri-jurinya yang ngomentar itu cuma nyelote aja gak jelas mau kemana arahnya bukan mengkomentari performnya tapi malah mengkomentari gosip-gosip apa yang akan ada pada talent tersebut itu kan gak jelas mau kemana dan masyarakat menyukai hal itu sehingga apa yang terjadi anak-anak menjadi nonton film dewasa kemudian film-film anak-anak udah gak digemari lagi ya zaman dulu kan ada yang namanya penyanyi cilik artis-artis cilik ada trio wek-wek josua akas monika sekarang itu udah gak ada lagi kemana mereka ya karena segmentasinya udah berbeda generasi tiktok itu sekarang udah udah bisa dikatakan mulai merusak moral ya ya karena memang televisi ini dampaknya sangat sangat banyak kepada masyarakat dulu kan ada si komu kemudian ada Ria Ernest Kak Ria dengan Susan itu kan sangat menghibur sangat mengedukatif jadi hal-hal semacam itu kami rindu kepada acara-acara semacam itu jadi kepada para pemegang kekuasaan atau pemerintah atau dalam hal ini adalah kominfo marilah adakan lagi acara-acara seperti dulu karena kami kangen rindu dengan nuansa televisi-televisi yang berbobot mengedukasi masyarakat bukan seperti televisi zaman sekarang banyak sekali acara-acara yang gak jelas acara yang kurang bermutu dalam tanda kutip apa yang bisa dipetik dari acara-acara TV sekarang mungkin hanya beberapa ya kalau news atau berita itu mungkin bisa bermanfaat tapi kalau misalkan gosip ataupun infotainment ataupun sinetron-sinetron yang gak jelas mau kemana itu mungkin dikurangilah perbanyak lagi acara-acara seperti dulu ya seperti edukasi discovery channel kalau TV-TV luar itu kan cenderung mengedukasi tapi kalau TV di Indonesia ya tau sendiri gosip semua isinya jadi melalui video singkat ini saya ingin mengajak kepada pemerintah untuk banyak lagi acara-acara seperti zaman dahulu acara-acara yang mengedukasi agar bangsa ini menjadi bangsa yang cerdas melek literasi dan bukan bangsa yang keluar-keluar akan gosip-gosip yang gak jelas dan tentunya hoax bisa diberantas terima kasih sudah menyimak kalau misalkan ada salah ataupun kritik silahkan tulis di kolom komentar sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video berikutnya di video berikutnya di video berikutnya Terima kasih.